Benarkah Nikita Mirzani curhat ke Ferdi Sambo soal KDRT? Ini faktanya. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Beredar sebuah video dengan narasi bahwa artis Nikita Mirzani mencurahkan isi hati atau curhat kementan Kadif Ropam Irjan Ferdi Sambo terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Video ini beredar di media sosial. Berikut narasinya. Chat KDRT Nikita dan Ferdi Sambo adalah akun Twitter atwaymanggarobos yang turut mengunggah video berisi narasi dan audio tersebut. Berikut penampakannya. Benarkah demikian? Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah. Faktanya pihak Sambo telah memberikan klarifikasi. Kami tim kuasa hukum membantah keterkaitan klien kami dalam percakapan yang sedang beredar luas. Kata pengacara Ferdi Sambo, Arman Hani seperti dimuat kumparan.com Kami juga mendengarkan berkali-kali suara pria yang disebut Ferdi Sambo. Namun suara pria itu tidak identik atau bahkan tidak mirip dengan suara Sambo di berbagai kesempatan. Klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah. Faktanya pihak Sambo telah memberikan klarifikasi. Informasi ini jenis hak false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya false context memuat pernyataan foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. Akhirnya Nikita Mirzani buka suara kabar hubungannya dengan Sambo. Nikita Mirzani dikebarkan memiliki hubungan spesial dengan ex-gadif propang Irjen Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya pada beberapa waktu lalu. Alih-alih di tengah kasus Brigadir Yosua, nama Nikita Mirzani mencuat dihubung-hubungkan dengan Ferdi Sambo. Benarkah Nikita Mirzani punya hubungan spesial dengan FS? Awalnya keterkaitan keduanya sejak Nikita Mirzani melapor polisi ke divisi propang Mabes Polri. Namun di tengah beredarnya isu tersebut, Nikmir akhirnya buka suara. Jadi gini lho gara-gara aku kan melaporkan polisi serang Banten. Kalau melaporkan polisi kan harus ke propang, gak bisa ke tempat lain, ungkap Nikita Mirzani. Nikita menjelaskan laporannya kepada divisi propang Mabes Polri berkenain dengan kedatangan polisi ke rumah pribadinya pada dini hari. Dia merasa hal itu sudah melanggar kode etik. Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku yang dia datang ke rumah jam 3. Banyak deh ujarnya. Ketika dirinya melaporkan hal tersebut, Irjen Ferdi Sambo sedang menjabat sebagai kadif propang Polri. Tidak lama berselang, Ferdi Sambo terjerat kasus hukum. Pas diterima laporannya, pas si Bapak Ferdi Sambo ini kena kasus, jadi dihubung-hubungin, ungkap Nikita. Menurut Nikita, pernyataan bahwa ia mempunyai hubungan dengan Sambo, selama ini dugaan yang beredar di muka publik adalah isu liar. Jadi disangkut pautin seolah-olah aku kenal sama si Ferdi Sambo, padahal enggak sama sekali, ucapnya. Karena itu, saat isu liar tersebut semakin berkembang membuatnya geram, alasannya ia tidak mengenal dengan Irjen Ferdi Sambo. Makanya aku sebel karena aku enggak pernah kenal, tapi disangkut-sangkutin tandasnya. Rekaman perciakapan Nikita Mirzani dan sosok diduga Ferdi Sambo viral yang terbukti dapat backing-an. Belum lama ini beredar kabar jika artis Nikita Mirzani dituding di backing-an oleh Ferdi Sambo lantaran kerap kali lolos dari jerat hukum. Melihat hal ini viral, Nikita Mirzani lantas angkat bicara menjawab semua tudingan dari netizen. Disampaikan Nikita Mirzani dirinya sama sekali tak mengenal sosok Ferdi Sambo. Kenal enggak, punya nomor teleponnya enggak, ketemu juga enggak, ucap Nikita Mirzani. Tak cukup sampai di situ, ibu tiga anak ini kemudian membeberkan bukti lainnya terkait tudingan ini. Salah satunya soal kejadian penjemputan paksa yang terjadi di Senayan City, Jakarta dan penggerbekan polisi di kediamannya. Kalau gue punya backing-an, enggak mungkin gue dibikin malu di Senayan City. Kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun Instagramnya etnikitamirzaniandmawardi172. Namun tak lama dari bantahnya, kini netizen digegarkan dengan rekaman perjagaan Nikita Mirzani dengan seorang pria diduga Ferdi Sambo. Apa kabar, kata Nikita Mirzani? Alhamdulillah, gimana baby-nya sehat, kata pria diduga Ferdi Sambo. Dalam rekaman tersebut, terdengar Nikita Mirzani juga kedapatan mengadukan kasusnya kepada sosok diduga FS. Alhamdulillah, sehat, sekarang berat badannya naik, aku baru dapat surat panggilan berhari lalu, jadi tersangka. Maksudnya ini kan rahannya KDRT ya, ini kenapa jadi 351 juta 355? Itu kan pasal geri-geri, kata Nikita Mirzani lagi. Waktu itu di BAP belum selesai semua, sempat BAP kasus pemukulan, sempur Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun menyebut jika dirinya meminta bantuan sosok diduga Ferdi Sambo untuk mengusut kasus-kasusnya. Rahasia ya, aku ketemu dibantu, bantuin kasus-kasusku, ucap Nikita Mirzani seperti ditutupi dari akun haters Nikita Mirzani. Hal ini pun lantas membuat netizen heboh dan menuding jika Nikita Mirzani benar-benar di-backing oleh Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!